Menteri Koordinator Bidak Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD juga mengakui ada kejanggalan dalam kasus baku tembak sesama polisi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ia pun meyakin Misteri Kebatian Brigadir Nofriat Sahyusua Huta Barat akan terkuat seiring komitmen Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengusut kasus ini. Mahfud MD mengapresiasi hadirnya tim gabungan yang dikomandani Wakapolri Komjen Gatot Edy untuk mengusut kematian janggal Brigadir Nofriat Sahyusua Huta Barat. Di sisi lain, Tangis Rosti Siman Juta Pecah kalah berjarah ke bakam anaknya Brigadir Nofriat Sahyusua Huta Barat Rabu 13 Juli 2022. Pada video yang diperoleh TribunJuambi.com, suasana di pemakaman yang berada di tengah kebun sawit di Sungai Bahar itu terasa sangat mengharukan. Mereka yang ziarah pagi itu adalah kedua orang tua Yosua dan juga adik-adiknya serta kerabat dekat mereka. Ibu Yosua, Rosti Siman Juta sudah meneteskan air mata ketika pertama tiba di makam anaknya. Tangisannya semakin mengharukan ketika selesai ziarah saat mereka akan meninggalkan pekuburan. Kami tinggalkan kamu di sini ya anak, rohmu akan baik dan naik bersama Tuhan, kata Rosti dengan suara berat. Terima kasih telah menonton!